hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua jumpa lagi bersama saya di channelnya komatsu Indonesia Oke teman-teman semua hari ini saya akan berbagi tips atau pengalaman ya sedikit pengalaman dari saya ini jadi Oh apabila kita loading ya loading bahan yang material yang mudah terhambur mudah terbawa angin ya mainnya yang berdebu seperti kapur sekam ataupun eh batu bara bagas ya dengan kondisi alat reloader dengan kabin yang terbuka seperti ya jadi dia tidak berkabin ya ada kabinnya ya jadi tak ada kabinnya tapi tidak ada kacanya ya maaf ya jadi kalau seperti ini yang sering saya lakukan itu iyalah tekniknya itu jalan mundur ya jadi teknik dia kalau jalan maju seperti ini nih ini dengan teknik jalan maju ya nih seperti ini ya teman-teman ya banyak sekali ampasnya atau bagasnya ya jadi seperti ini teman-teman jadi kalau yang saya lakukan itu dengan teknik jalan mundur ya teman-teman ya jadi yang saya lakukan nanti seperti ini ya ini karena bahannya mudah terhambur ya mudah terhambur atau nih seperti ini kan paduan daripada sekam dengan ampas tebu kalau kita jalannya maju ya maju dia otomatis kena ke badan kita ya deh contohnya seperti ini ya ya kan dia larinya ke sini semua nih ampasnya ya Nah jadi kalau teknik saya membawa barang-barang seperti ini ya Nah jadi kalau teknik kita bawa barang seperti ini saya dengan tekniknya ke jalan mundur ya jadi kita mundur enggak maju ya Nah seperti ini teman-teman nih ya ini juga diperuntukkan untuk bahan bakar boiler ya jadi kita lihat sepion kanan-kirinya ya sepion kanan-kirinya kita perhatikan jadi kita lihat ke sepion kanan-kiri teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman kita lihat sepion yang kanan-kiri jadi kalau kita ini bawa maju begini kita bawa maju begini ya jadi dia nanti terhambur terhambur mengenai daripada diri kita ya Nah kita juga harus safety ya pakai kacamata pakai masker juga pakai topi aslinya ada itu maskernya ada helm juga ada tapi kalau helm menurut saya terlalu berat Terus kacamata memang sudah ada ya dikasih dari HSE dari seperti ini ya tekniknya temen-temen ya Jadi kalau misalnya temen-temen membawa material yang udah terhambur dengan kondisi tidak berkabin ya seperti tanah atau apa yang tanah-tanah kering ya Jadi kalau misalnya kondisinya dia sudah mau ditumpah atau sudah sampai di posisinya yang mau dibongkar ya jadi kita baru putar arah ya gini jadi ini teknik ya teknik yang sering saya lakukan apabila membawa barang-barang yang mudah terhambur seperti debu-debu abu ya abu boiler juga boiler ini jadi numpah juga ada tekniknya ya jadi pelan langsung begini kira-kira lurus daripada badan kita ya begini kalau kita dari tinggi begini Oh terbang semua ya karena kondisi tempatnya juga terbuka ini ya kondisi tempatnya juga terbuka ya jadi angin tuh bebas sekali ya anginnya kencang nih kondisinya saat ini jadi di tempat kerja saya ini Oh semua harus bisa ya teman-teman ya buat jalan ya pelayanan batu batu bara bongkar kapur pelayanan semua semua pelayanan ya untuk bahan bakar boiler juga ya itu gudang batu bara ya jadi Oh harus serba bisa ya nanti kadang-kadang ya bawa Eksa kalau pas lagi operatornya berkehalangan hadir ya jadi buat teman-teman semua yang pejuang-pejuang nafkah keluarga ya tetap berjuang jangan sampai kendur pokoknya ini alat yang saya pakai pemacu wa 200 ya oke buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya lanjut lagi kita jadi kita sekarang kondisi yang maju ya jadi kita pakai kondisi yang maju seperti apa kalau misalnya kita dorongnya kita bawanya itu ya materialnya maju ya seperti ini coba lanjut ya kalau kita maju seperti ini teman-teman oke tambahannya maju ya Nah kan debunya pada terbang kesini ya debunya pada terbang kesini tuh nah kan ya debunya pada terbang kesini kan jadi kayak gini nih kotor semua ya baju-bajunya ya jadi debu maupun kosoran tuh bisa masuk ke mata bahaya ya tuh teramburan ya dari kalau teknik yang saya pakai seperti ini teknik mundur Tuhan ya debunya tuh nah ini berbagai pengalaman ya teman-teman ya saya bukan menggurui atau merendahkan orang lain ya jadi memang semua yang saya ini memang saya bagikan itu memang Oh dari pengalaman saya ya teman-teman ya nah ini masa saya mulai kemasukan ini mata saya mulai kemasukan jadi dia lewat selang-selang topi sini dia masuk ke sini ya jadi emang lembut sekali memang bagannya ini dari memang ampas juga jadi memang lembut sekali ini perpaduan sekam padi dan ampas tebu ya jadi untuk mengimbangi batu bara itu kita pakai sekam maupun padi ini sekam padi dan ampas tebu ini masuk ke mata ini karena saya pakai jalan yang maju ya jadi enak jalan yang mundur kalau jalan mundur kita dengan kecepatan yang agak tinggi dia enggak masalah Ya selamat menikmati nah kalau dia yang berkabin seperti itu ya aman teman-teman aman dari debu kalau yang berkabin seperti itu itu aja kadang dia masih jalan mundur karena apa karena nanti ganggu daripada wipernya ya wipernya buat kerja itu nah dia aja yang besar aja pakai teknik mundur ini ya jadi karena debunya luar biasa jadi dia juga pakai teknik mundur ini oke sekian dulu ya temen-temen tips dari saya semoga video saya bermanfaat ya kalau ada yang perlu ditanyakan-tanyakan kalau mau dulu apalah ditanyakan-tanyakan di nanti dibuatkan videonya kalau bisa dijawab kalau enggak nanti cari informasi seputar alat berat yang temen-temen pertanyaan oke sekian dulu dari saya salamnya dari saya salam dari komatsu Indonesia mantap nah kalau dia yang berkabin seperti itu ya aman teman-teman aman dari debu kalau yang berkabin begini seperti itu itu aja kadang dia masih jalan mundur karena apa karena nanti ganggu daripada wipernya ya wipernya buat kerja itu nah dia aja yang besar aja pakai teknik mundur ini ya jadi karena debunya luar biasa tadi dia juga pakai teknik mundur ini selamat menikmati